Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 itu keinginan Islam tapi aku dengar, ya Allah kalau aku ingin murid, yang sopan, yang nurut itu keinginan saya akhirnya, serukin raku di wilu tapi lucu, kalau sopan itu lucu kalau biasa rasopan, ada apa? sopan, dosokin ke sopan jadi ini tason, ada yang ada ada bakatnya orang sopan terus ada, biasa ya, saya ulang lagi ya orang kudu mikir tapi maknanya, maknanya maknanya, maknanya, ahlul ulama itu maknanya, maknanya, ketentuan ketentuannya misalnya, di buju, cerewet terus, ya Allah, mungkin-mungkin buju aku, datus wanita, enggak shalikah terus, maknanya ketentuannya Allah yang ditadir di buju shalikah itu, ada aturan misalnya, terus, maknanya at-toyibatuh, litayibina wat-toyibuna pokoknya, walhasil, ya hilang lah terus, al-khabisat, ul-khabisina al-khabisina, ul-khabisat wat-toyibatuh litayibina, ta-toyibuna, litayibat iya ya, Allah, enggak ada aturan buju shalikah, itu pantasnya yang lanang ya shalikah akhirnya mikir ini, sementara, niat ini saya batalkan, saya tak shalikah dulu baru nanti setelah saya shalikah jenengan yang harus ngikuti aturan jenengan berjanji yang to-toyib harus dapat to-toyibat akhirnya kan, enggak banyak nuntut saya kepengen di anak ini walim alim, shalik, apal Quran terus, saya ikut dunia nuntut lah, saya itu ngapal ya orang tahu zaman pondok-meling kok kepengen di anak shalikah itu, itu sumbut akhirnya mikir terus, saya dulu tak shalik dulu tak apalkan Quran dulu baru, di rumah anak tapi ini kan enggak goblok, teranggap goblok anak saya tidak pilih jadi orang pinter ini sebetulnya dendam apa aku wapok melara terus anak saya tidak paksa jadi sugi saya tidak pilih anak saya jadi korban itu keinginan apa keangkuan jadi orang itu itu mikir tapi untuk hukum itu enggak seperti itu semua kalau saya ingin mengalami menghormat kita berpaksa kita berpaksa tiba-tiba karena orang dikata pengirannya seperti itu nomor sciju dihormat hukum Allah kita berpaksa ketika ada diskusi ilmu di Göran Rang Novaroid misalnya di pojok di Göran Rang Novaroid ada yang mati seorang umum bagiannya sepanam seorang yang mau ingin mencari saya tidak tahu jadi untuk bisa aks nggak diatur mereka saya ingin mengerti kelakuan mesti senang saya tapi tetap diperlukan tapi tetap diperlukan tapi tetap diperlukan dan menanggau dan menanggau kita akan menjadi fanatik mengambil ilmu kita akan fanatik karena kita akan ketemu pengirahan kita akan fanatik ilmu itu menjangkau semuanya dan ilmu itu juga yang dihiyuk baduwah dengan ilmu Allah disembah dengan Allah dengan ilmu Allah dituati tanpa ilmu itu gak bisa semua coba aku misalnya ya Allah kalau aku ingin jadi orang suga, yang barokah, yang manfaat pertanyaannya ukuran barokah itu apa? nak suga, gelam zakat lalu itu roh bab zakat orang bab zakat kalau aku ingin dibujuh ayu yang nurut lu nurut aku dalam keadaan goblok berarti nurut yang kesesatan aku cukup orang mikir kalau ini rumennya ayo yang roh raimu sebakatnya sebakat maksiat banyak tapi aku yang menganggau ilmu aku itu pantas untuk buju sholikhah ngaca aturannya Allah yang at-tayibat yang at-tayibin yang at-tayibat yang at-tayibat akhirnya kan mengkaca diri sendiri masyarakat itu mengkaca diri sholikhah mengkaca diri tak soleh tak ibad mungkin rian tak toib rian kira belajar masyarakat yang ada di doa mengkaca diri ibadah doa itu sum-sumi itu khadisnya aja ikut tak tolah berilmi faridotun perdunera dilakoni wamen bucak warna karu-karuan tapi kaya mesti rahasia kan soal kaya ngaji ini semangat kaya ilmu nakalan mau mikir kaya ngurungok no kaya narafah mereka mana dunia ini pecudang kaya ilmu ini kaya ilmu pecudang kaya ilmu tenang ya aku narafah nganti nangis kalau mau kitab narafah nganti nangis nautek kurah cukup perangkat kurah cukup kalau nganti sholat hajat supaya faham kaya kan gak kaya ilmu sing ringan caranya yang ngurungok no maknanya kaya dewe rayisah maknanya dewe kaya sing ahli oh setaka di majlis kaya soya tiba ini nangkak fahamis wah wah alham apa ya ya aku lucu lucu nah di mana akhirnya cukup lah tapi ini kaya gula ilmu kaya apa ya mau pecintai atau apa pokoknya darah ini pecudang kaya lak temen sesni pokoknya ya tadi yeleng-yeleng, jadi kanji Nabi posisi beliau masih berdiri, ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal, itu ada di mukaddimah ihya ada, di mukaddimah kitab majmuk ada, di beberapa kitab hadis ada, terus Nabi berdiri sempat menghentikan, mereka itu berdoa, kalau Allah bergenda ya mengabulkan kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan, tapi kalau ini diskusi ilmu, dan itu pasti benar benar, karena yang untung Islam ketika seseorang ngomong, zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial Markobo juga merusak tatanan sosial ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba sementara Dungo ngomong kepentingannya Dewi terus, yorah kelas wong Dungo, wong Mulang itu caro dracat yorah kelas, ngadalah aku tuh, bucak adanya ini wong Angel wong Mulang itu orang yang berhasil mentakbehkan apa yang ditakbehkan Allah menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan misalnya Allah nifati zina inna hukana fahisha itu buruk sekali wasa asabilan dan merusak dalan merusak tatanan terus, wong Alimu mulang zina itu bahaya wong lali anak keluarga katut babon wong nasapi gak jelas gara-gara katut babon narkoba yang berbahaya wong jadi mabuk kecelakaan, pembunuhan roto-roto sebabnya ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyakan Allah sementara kayak mojok gayamu khusyuk gusdi klan melarat buasan gusdi cari malaikat wisro gimana pari misugah coba itu egois coba jawab itu egois egois gusdi klan melarat buasan ingin Islam itu kuat menurutnya nanti saya saratnya kuat ngaji dulu paham apa? saratnya kuat ngaji akhirnya gabung ngaji paham ya maksudnya kalau suku itu ya sakadari sakadari maknanya porsinya dibawah tolabul ilmu ucokka terus raspenwuk kayak sombong sekere rangalim rapah siratnya sampah sombong menopo semua cuma malah loggen lyman inscription rasatnya tuh hanya hal lain Cuma ada untungnya. Kenapa tidak wiritan? Kan menurut saya haram. Tapi lucu saja, mengeliling pengiran orang-orang itu tidak apa-apa, mengeliling pengiran kok enggak? Enggak boleh, kok aneh-meneh malah. Tapi aku rasa sekedar salah, tapi aneh, mengeliling pengiran kok enggak? Nah aku kan enggak nertip, kalau mengeliling pengiran. Caranya mengeliling aku sudah tertip. Saya mengeliling Pak Jokowi, saya mengeliling Pak SBY, saya mengeliling Pak Harta, terus mau mengeliling mengeliling itu lucu gak? Misalnya, aku mengeliling Pak Jokowi, orang Solo, itu Pak Jokowi raga enggak? Tapi mau mengeliling, karena enggak ada tol, karena ada bendungan, yang dilingi lah kan. Bangga, mereka yang dilingi pres di sini. Misalnya Mustafah mengelilingi, saya mengeliling Mustafah mengeliling, orangnya mau ngaji, kalau ngarep setua, ngaji turunan, mangkal gak? Mangkal. Tapi mau mengelilingi dari Singapasya, aku akan mengelilingi. Kalau mau mengelilingi, orangnya mau mengelilingi, orangnya mau ngaji, mau ngaji mau ngaji, Pak Amur apa, kayak guyu banter. Kan manggal. Tapi mau dielilingi dari Singapasya. Apa yang mengelilingi? Wah itu minat Sabi Kinal awalin. Kan keren, apa? Mustafah minat Sabi Kinal awalin. Kerennya apa? Misalnya, Allah mengelilingi, mau prestasi Allah itu menuruti, aku itu kepingin di buju ayu, kepingin di rumah apa? Allah ke bujak bakas Jawa ini cara basah gaul Bujak bakas barang-barang sengcemen Makanya Allah itu kalau Kalau nyeritakan datnya itu yang keren-keren Aku senggai langit bumi Misalnya Allah senggawe bujone ruhin Ya keren tapi kan Gak gaul lah maksudnya Paham tak maksudnya Jadi yang pengirantan aku dudit tertip Maksudnya dengan sifat sengker Keren Bayangannya orang ilang manusawai Orang seneng menganggap sifat Keren Maksudnya disebut Allah itu punya sifat-sifat Sangat luhur Terus Allah buat sifat Kenapa pakai suga Aku tahu Melalui dituruti pengirantan di dunia Dunia aku bareng sepili Tapi aku yang ngomong ini Indonesia itu negaranya tertip Barokahnya masyarakat Menjauhi persinaan Menjauhi narkoba Dan itu karena didikan agak Keren Allah sebut dalam konteks besar Orang alim itu orang seng mentakbeh Apa yang ditakbehkan Allah Allah ketika itu sifat 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 sifat.. Inna huka nafahis Sangat buruk Sangat buruk Apa yang Sabila Pembunuhan juga itu Siapa yang membunuh orang mu'min yang tanpa hak maka diancam neraka gini gini ya jelas ya kalau suan ya pokoknya uang kudus seneng ilmu saat dure seneng wiridah ya tetap wiridah gue ngaji orang wiridah jadi apa jadi tarikolai sangat ngaji tetap maksudnya tarikolai ngangguna ngaji, orang kok terus kulaku pengen jenang seneng kulaku itu penting, sama seneng kulaku itu penting kulaku ini senengnya pengeran, rasa senengnya senengnya itu malah ribet senengnya menurut soan, malah ngeleng loong soan ya itu pas ngaji soan ya itu pas ngaji, soan ya itu pas si 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 ya, soan ya itu sudah milik publik suasananya ngaji, soan maling suasananya, kayak jaminan rawe sehat gak pembuatan gak sehat gak kelari ini aneh-aneh maksudnya takok aneh itu barang-barang penting, beneran gak kurang penggabar malah takok tapi mereka musim pundi, musim nopo nih, musim tembako malah kadang takok ini ini nambih musim nopo, musim hujan maksudnya ini apa dudusan mau cerita rute musim lah penting, pokoknya tema-tema itu gak penting aneh-aneh lalu kia itu ujak bakas ngono itu seripet mau enak seneng kiai ya da po jih, seliannya itu gak penting kecuali ya kadang-kadang kadang-kadang ya 10 tahun pisah ini kadang-kadang suwi temen kesuban suwi lah maksudnya sering ngaji liat aku sak sepate aduan sohabat nabi ya kenangan ini ngaji ya sering ketemu nabi tapi suasana sebenarnya gak sowan itu yang salah sering ketemu nabi sebenarnya suasana sowan ketemunya di medjid itu ya nabi ngaji nabi kalau ngaji itu relax ya gojlo-gojlo kan relax terus kadang ya dijak bodoh ini barang sohabat-sohabat aku lihat cerita tadi nabi itu tidak bodoh ini sohabat jadi nabi kan gak mungkin ngelalasnya bodoh ini tapi nabi kalau sohabat yang bodoh ini ya benar orang nabi kan kalau salah pantas orang nabi jadi nabi itu nabi itu cerita dajal seorang kelaparan akhir zaman kelaparan 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 kehausan dari nabi akhir zaman ya pernah ada sohabat ustafu wah gak apa gak apa pas itu dajal jadi jari-jari nabi jadi jari-jari nabi dajal bawa roti sama minuman betapa menariknya dalam keadaan seperti itu nah gue gelap minumannya dajal gelap roti ini dajal merokok karena apa yang dikatakan dajal merokok adalah suargo yang dikatakan suargo adalah jadi dajal itu gak merokok sama suargo sebabnya caranya karena saya takok aku gak mau takok lah gue dajal tapi aku takok kecuali kayak putu ini takok nah caranya gue putu ini tapi tapi kok tertarik bagas apa dajal jadi kok kangen minta kok woi suargo suargo nangis kan nabi kok ya relax tenang tenang nak dajal teka ini dari nabi apalah hadisnya nak dajal teka aku jak urib aku jak sugeng faanah hajijuh aku sing lawan dajal tenang aku jadi pemimpin tenang nak dajal teka aku jak sugeng aku sing lawan aku kan gak level nah aku gak fawaw khalifati Allah gak ngurusi dajal ada ya rasul Allah gak ngerti mawan maksudnya gak ngerti mawan dineku kalau tak makan roti ini dajal gue tak ob tapi aku tetap iman tapi aku tak bodoh wong dajal mawan maksudnya wong wong dajal mawan mau doli dajal kan buat doso tapi akhirnya nabi udah dicuritok kiamat terus dasat barang-barang selingan mau jadi seperti nabi mesti itu aku dalam kadamannya si sohabat ini harus mikir ad-darurat tubihul mahlurat mantep kalau keidaw sel-fekie mantep ngerti ini kelaparan banget tapi kelaparan nggak ngerti mawan aku tidak dirayu dajal yang makan kan salatnya makan kan paketnya aku ngafir ngafiri Allah iman aku tak mau nabi tapi aku bodoh wong dajal mawan aku akhirnya nabi jadi jangan kira nabi itu terus wong sawah maksudnya ya sering ketemu tapi tidak karena nabi memang miliknya umat kalau ketemu ya di sufah itu teras mejit kadang nabi hanya ketika nabi bakar sama umar itu sohabat cerita macam-macam zaman jahiliyah zaman jahiliyah itu cerita lucu-lucu aku yang disingkifle nganti nabukun oh raraku aku yang marah-marah mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa terus nabi nabi akhirnya ikut tertawa ya rileks jadi terus kawanan dalamnya nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu enggak ketemunya di di sufah itu di diterasi jadi hari nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam makanya jangan soal nabi kecuali dapat izin karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga tapi kalau keluar beliau milik publik maksudnya disebut mereka sabar menunggu nabi keluar terus nabi keluar di teras mejid ya sudah kalau sudah di teras mejid berarti milik publik terus mereka tanya-tanya diskusi terus nabi santai termasuk ketika cerita dajal kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah kenapa kita enggak makan saja dulu baru itu dajal tak bodoh kan ngapusi dajal akhirnya dipekehkan tapi ya hukumi ngapusi dajal jadi ya riang jadi diseku ya riang ya ya relax ya karena tadi ya pak ya karena tadi memang kesalahan-kesalahan sohabat itu ya relax tapi saya ulang lagi itu disufah bukan di dalam di mana disufah disufah itu teras teras mejid itu nabi kalau sudah disitu relax sekali karena ya sampai macam-macam sampai pertama di syari atau ini celono ngerti ke celono ya sarawil itu celono ya gara-gara itu nabi bingung mejid itu kadang sohabat keturun terus yufdifar jauh ilas sama senabi itu katoan ya ceng senabi bro nah posisi turun yang ini ini yufdifar jauh ilas sama ya tentu kira sabangnya nabi roh ya cora nabi itu ya raperso detail tapi ngerti arah tentu nabi gak berso itu maksudnya gak berso awratur rojul gak berso tapi tahu kelakuan akan menjadikan yufdifar jauh ilas sama terus nabi ngetikan misalnya layataki wahaduhum kata layanum wahaduhum kata akhirnya disyariatkan celana besar-besaran sampai nabi ngetikan sarawil itu liba suabikum ibrahim karena pertama penemu celana itu nabi ibrahim kalau dalam hasanah islam makanya terus ada jubahan sarungan baru itu celana terus adanya kiai kiai kuno juga pakai celana maksudnya yang menurut saya buatan sempak yang memang celana jadi lebih apa ya lebih astar yang ditutupi lebih banyak jadi nabi itu relax lagi-lagi itu nguntungkan islam bakas aurat nguntungkan islam bakas halalnya nikah nguntungkan islam bakas ngiritik zina nguntungkan islam sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya tentu baik kalau baiknya sih baik tapi gak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya tentu baik tapi gak kelasnya seorang tidak kelasnya dibanding yang menghentikan apa halal haram gak terbuk simpolo dewi itu gak rah penting jangkemmu ngomong itu apa bucah kok bucah kok anggel temen bener aku anggel ntar ngomong bidul aku anggel senangannya nyimpul ngajir rafaham kok amit amit nang seperti ini tapi resiko di toko orang nyimpal aku kadang aku yang dua narasumber rafaham itu terus nyimpul rafaham dia bingung tapi sebabkan rafaham rafaham maduro pengiran kersan ini seripat tapi rafaham itu ngaji rafaham misalnya jadi doa itu gak penting cuma penting ngaji ngaji rafaham ribet karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan keinginan islam tentu mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu misalnya barokahnya neka orang jelas anaknya siapa sehingga yang berkewajiban nafakoi siapa barokahnya neka ini istrinya siapa yang wajib menafakoi siapa jelas tapi kalau ini anaknya siapa gak jelas istrinya siapa makanya terjadi kekacauan sosi akhirnya islam bangga dia yang bisa menjelaskan khikmahnya islam mengharamkan zina mensyariatkan neka anak-anak itu kan gak terus mojok gusti kalau nyuan buju terus kan buju mah itu ppi kan sing untung kan untungnya islam apa beda dengan penjelasan pentingnya neka haramnya sifah atau haramnya zi terus kuen rangno barokahnya neka zainab milik siapa jelas sri milik siapa jelas anaknya anak siapa jelas kewajiban nafakonya kepada siapa coba kalau perzinaan anaknya siapa gak jelas nguruh anak 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 dilok keriting anak ini tapi dilok ini kan tadi bingung kok keriting tapi meripatnya kok mirip ini tapi tidak mirip ini apa hasil kombinasi bingung itu alih DNA bingung kan pusing kenapa lahir tanggung jawab kelahiran itu siapa jadi zina itu ruwet ini rangno yang ngaji itu egois bakas dirinya berapa kelahiran di kelahiran yang berapa yang berapa simpolo itu yang penting di buah itu yang berapa yang 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 berapa yang berapa saya juga saya juga pasti terjadi saya juga sudah berhasil saya juga berhasil saya juga bisa berhasil saya juga mau ngaji saya juga mau ngaji saya adalah ilmu ilmu itu pertama yang disebut Allah ketika diurut surat ikhra Allah itu pas diurut surat ikhra Baca itu menjadikan ta Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya Sifat yang pertama dikenalkan Di antaranya apa? Jadi Allah itu Mengertikan manusia Sesuatu yang manusia tidak mengerti Jadi hubungan Allah dengan manusia Pertama apa? Hubungan el Dari tidak tahu, ditahukan Jadi Surat Tikrok pertama Itu nomor sekian Yang pertama dikenalkan apa? Alam al-insana Allah adalah yang mengertikan manusia Yang manusia tidak mengerti Jadi hubungannya Allah dan hambanya Pertama juga urusan ilmu Pertama juga urusan apa? Ilmu Ngajis, kita Kita kitab, kita pulpen, kita rekaman Kita itu sudah sesuai perangkat ilmu Nggak ada masalah dalam sehnya Berarti masalah ada pada siapa? Coba Umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya Ini kan nggak ada masalah Sampai orang-orang yang mengerti Aku muridnya Sampai orang-orang yang mengerti Orang-orang yang mengerti Kan nggak ada masalah dengan sehnya Ini masalahnya dengan siapa? Masalahnya pada sehnya Sebenarnya saya cekatawaduk dengan sahabat Soalnya yang salah aku Tapi nggak kita orang-orang Tapi perangkat saya punya ilmu Saya cukup Saya harus mengerti kitab Kepulpen Saya rekaman Kurang apa saja? Kalau ngantir apa-apa Kurang apa saja? Kitabnya sekarang ada orang-orang Saya nggak pernah mengajar kitab Tapi kalau ngabel-ngabel Kitab Sampai orang-orang Ibn Khajar Al-Ala Sekolah Itu gurunya Seh Zakaria Al-Ala Surahri Jadi muridnya Ini sehul islam Ini sehul islam Yang dunia fakta Jadi seh Zakaria Itu gurunya Jadi Ibn Khajar Al-Ala Sekolah Sang-orang Ibu Khari Sang-orang kitab Sang-orang kitab Sang-orang keren Ngaji kitab Sampai Ibn Khajar Al-Ala Sekolah Wongdi Wongdi Peleret Wongdi Rara Peleret Berduanya Al-Ala Surahri Al-Ala Surahri Sekolah itu Daerah Al-Ardil Muqad Dasah Daerah Palis Di sini Tapi berpikir di Mesir Mekah Di sini Terus kurang apa Jalalan Sekarang Imam Suyuddin Masuk Mujadid Di akhir abad 9 Imam Jalaluddin Kitab Jalalan Digo disertasi Doktor Di sini Di sini Jalalan Mesti kelari Doktor Tafsir Mereka Tidak Ngalor Gitu Gula Gok Ngawar Kurang apa Jal Jalalan Jalalan Polpen Rekaman Mesti ini pintar kue Bawa ulama Adiseu Ulama Adiseu kan Gak gawa rekaman Berarti kalah Saat kelas Ulama Adiseu Nanggaji Gak gawa Kudunya pintar kue Kok bisa pintar Ulama Adiseu Sebab Mereka Diseu Gak tau Gaya grup Gak gawa Tidak Gak 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 Tidak Menkenalan jadi misalnya begini ya beda ya saya itu sangat mencintai bukan sekedar mencintai sangat mencintai guru-guru kita saya sangat mencintai guru-guru kita ya utamanya guru-guru kita kayak mas saya sarang ya semuanya semua mas saya termasuk Lirboyo, Pelosos, Dugiri semuanya kudus, kacen, kerapyak semuanya kita mencintai menghormati juga sangat mencintai saya juga mencintai Muhammad ya semuanya kita cintai cuma kadang-kadang kita mau gak mau harus beda beda satu bawaan pemikiran kadang bawaan zaman nah karena beda itu kita ngiritik tapi ngiritik kan sebetulnya di hal itu saja di hal kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal sehingga ulama' mulai dulu mana gak terima bahak hadisnya Nabi itu butuh penjelasan karena Nabi itu yang duka itu kadang ngintikan lain saminna tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu itu kalau begitu betul kan gak ada umatnya Rasulullah s.a.w. kok gak sekedar pernah menipu rizkimu itu kok bodoh ini orang terima sekedar pernah rizkimu itu kok tapi zaman itu ulama' sudah mentakwil di sisi itu apa? di sisi itu misalnya kita beda dengan wahabi saya sering ngiritik wahabi tapi dalam hal yang saya kritik saja dalam hal yang lain kita setuju misalnya tradisi mereka menghormati sohabat kita setuju tradisi mereka merumat masjid haram kita setuju tradisi mereka menghafal kanan-kanan kita setuju tapi ada tradisi yang kita gak setuju misalnya mereka sering gak pati hurmat sama ma'asirun nubuwa tempat-tempat berset jadi jangan kira kita jadi kalau kita ngiritik ya di hal yang kita kritik saja itu pun karena kadang bawaan zaman bawaan versi bawaan tradisi tradis terus kamu simpulkan misalnya kamu simpulkan sebab benci wahabi ya enggak juga dalam hal yang kita enggak cocok yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya Saint Muhammad itu kalau ngarang kita meskipun beliau beda dengan wahabi kalau muci ya biasa dalam hal yang sama apa? dalam hal yang sama karena mereka bermakna ya misalnya misalnya pengajian umum saya juga suka dari segi siar dari segi apa? siar tapi ada hal-hal yang memaksakan itu mesti saya kritik mengkarwan kei cilin di sokok pen pengajian akbar akhirnya panitia ini dor-t dor rong wulan sederangi pengajian anggar uang ditarik ditarik tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar wadnya besar keuangannya besar itu kan memang enggak berat tapi kalau yang diso-diso pengajian besar rong wulan apa tolong wulan oleh dor-t dor itu padahal kampung situ enggak butuh pengajian besar karena lalu pengundang kiai level nasional tapi karena panitianya yang angkuh seperti ini harus dikritik tapi bukan berarti kita membenci karena ya ada sisi baiknya misalnya si nah nyimpulkan resikinya gitu misalnya ada orang alem soleh ketemu wong ayu di jalan tanya sanging punti mbak sanging merigi sebetulnya ini murri hakul jar karena tetangganya dia takok berarti mu'amalahnya hakul terus wong alimnya terbatas terus bareng rukin roh oh kalau jagoan baik wong ayu kalau aku tahu ketemu wong alim jagoan baik wong itu kesimpulan kan terus saya ulang lagi ini sebagai kita niru rasulullah sallallahu wong mu'min kabeh kudus salimus saudri salimus selamat saya hormat semua orang Indonesia yang memberi kontribusi padahal saya hormat cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu ya misalnya misalnya saya misalnya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut saya hormat dengan tokoh yang kita mungkin coro dohir beda kita hormat cuma mau tidak mau kita kadang kritik tapi itu bukan bawaan kebencian bawaan tadi kondisi misalnya saya misalnya saya tetap menghormati semua siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini baik yang terkenal maupun tidak yang tersembunyikan namanya maupun tidak saya sampai sekarang masih punya adat yang tidak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini saya hormat tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya karena orang tidak bisa mengakses karena tidak yang terkenal punya sisi positif yaitu CR tapi resikonya biasanya terkontinue terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar tapi harianya kurang bagus biasanya karena fokus apa ya fokus kebesaran tadi kalau yang kecil biasanya harianya bagus bikin madrasa bikin dinia tapi tidak mudah diakses karena tidak terkenal yaitu bawaan manusia plus didian kancing nabi saya hormat sama tokoh termasuk tokoh negara saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan menjaga apa meskipun dalam banyak hal kita beda kadang beda itu sedang kita meritik itu bawaan ulamak dulu ulamak dulu zakarya al-ansori itu cocok imam siyudi imam siyudi cocok imam sahkawin ketemu botak ya ulamak dulu biasa satu kurun itu saling tidak bertanya karena fokus ke dunia masing masing misalnya tradisi kita kalau ngaji quran itu yang ditanyakan sanatnya dulu tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya atau tradisi mereka itu makna dulu kita tidak tahu misalnya tradisi di india tradisi di india itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya meskipun kecil di dalam sisi itu bagus indian tapi indonesia enggak indonesia lebih suka makrotnya dulu yang tentang fakihnya ada paket lain ada paket terus kalau tradisi keluarga saya meskipun keluarga quran anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan quran bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan quran tapi setelah bisa baca kitab baru disuruh ngapalkan ada yang enggak yang ngapalkan dulu biar apa otaknya masih jernih katanya ya macam-macam semuanya baik dan kita saling ngertik ngertik karena tadi nak cacili langsung ngapalkan kadang kadang najis enggak 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 roh sopan satun yang fatalnya lagi kadang akhidah ahli sunnah wajah enggak ngerti jadi akhirnya ini lucu karena akhirnya hafal quran tapi akhidahnya tidak ahli sunnah karena enggak pernah dikenalkan ahli sunnah tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa hafal kemudian orang tuanya niat benahin akhidah ahli sunnah ada yang sebaliknya dibelajarkan ahli sunnah dulu baru ngapalkan mungkin sisi negatifnya mungkin enggak isu teki tuak-tuak nginiki kan kenapa ngapalkan quran seter wajah nak rawatini diakhiri wal asri amma yata sa'alun anin nabail azim bu apa na innalil mutakir lalu sering nompok setoran orang tuak-tuak itu lucu lucu orang tuak-tuak yang mati husnul khotimah itu ada guskulawis tuak tapi yang mencari koran bingk tau tak turuti rata-rata orang juz nyerah kadang nyerah setruk kadang mati macam-macam apa itu orang tuak itu padahal mocol tapi saking dalam jari jadi ini lafate wane maman enak mocol famba jasad vance oh bulan bersama idatil hubuk dua co hibuk aduh leren ibah pusing maman maman ya seorang lagi ya kita tetap diru keinginan rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang mu'min salim 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 sehingga ini kita tenang kita maklumatkan kita hormat siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadihis syariah misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat saya dengan siapa saja dengan Ustaz Tadu Soma dengan UAS saya hormat tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak Ustaz yang tidak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini makanya saya ngikuti yang tidak terkenal ini kita hormati tapi semuanya kita hormati dari sekisi memberi kontribusi kalau yang sedang tidak coca dalam hal itu saja fitil kal kheslah ingat-ingat apa fitil kal kheslah tapi jangan semuanya kita semua dididik rasulullah salim usad dari apa salim usad begitu juga saya dulu dengan siapa saja asal tadi semuanya itu demi niru rasulullah salim usad salim usad salim salim usad so sebenarnya saya bukan kritik so sehingga anggaran blog salim template terus aku pilih pilih so semuanya saya rombongan saya lari lari sekolah saya 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 rombongan terlalu berarti saya terlalu terlalu jadi saya kritiknya itu saja tapi mahabanya kita senang tapi kevianya kadang tidak ini perlu ya perlu dicatat jadi hanya seperti itu kalau saya menjadikan ini senang saja senang tetapi tetap tidak kritik karena tadi saya tiga perangkat tidak faham ini saya 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 polpen saya 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 ini sudah mengalahkan ulama' dulu karena ulama' dulu tidak bawa tapi ilmunya jauh ini ada apa ya tadi kalau saya saya katakan kita berjalan dan berjalan memiliki saya berjalan khil dan saya berjalan khil berjalan lal lal dina aman saya hormat sama semua tokoh-tokoh hormat kalau sama acara-acara besar saya saya hormat cuma tetap kita kita sebagai ahlul ilam mengingatkan ada orang yang berjuang itu tidak terkenal ada orang yang berjuang tidak dapat apa-apa kita harus ngomong supaya orang ini juga di-upgrade sias tapi yang siar ya kita hormati karena agama ini butuh siar saya sama tokoh-tokoh DPR itu akra banyak yang saya sering ketemu saya dalam hal yang kita tidak cocok mereka mungkin yang menurut kita tidak apa-apa jadi ini dawi imam sa'roni ini dawi imam sa'roni orang termasuk golonganku orang yang tahu bodoh ini tidak termasuk golonganku karena itu tenang maknanya hakikat yang mati nabi apa-apa semuanya pernah bodoh ini apa sering sering kadang rezekinya dari kebanyakan maklar rezekinya dari tidak bodoh kira-kira payu misalnya jujur maklar tanah yang kulon progos sampai tinggal bendara apa tanah tak tukuh di damal nopon padahal niat itu bandara jituk korega murah misalnya itu mungkin jimpan dari bandara jimpan larang jimpan larang kalau tak tubas misalnya jujur misalnya ada sponsor umrah ayo umrah rasul wah dan aku suka mereka tidak apa ayo tapi tidak mending ini orang kutu kangen nabi kangen kakbah orang kangen nabi kakbah caranya kangen ya umrah mandidi yang jujur yang rapati jujur yang jawab baik kira-kira mandidi mandidi misalnya terus hadis lesa minna itu maknanya apa tahkekat jadi seorang lagi aja jadi jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko karena tadi kontek apa kontek fekeh itu jadi misalnya ada orang alim ketemu perempuan cantik bawaan tonggo takok ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi nak ketemu faktor tonggo faktor belajar faktor berubat kan pengecualiannya kenapa muamalat berubat sahada ya ada beberapa lah tapi terus ingin oh ternyata jagoan orang halim oleh dan justru orang halim nyaman jagoan orang halim di depan umum orang halim kan malah di malah keliru di depan umum mereka nabi malah pantangan layak lu narajulun bimro atin orang malah di depan umum mereka orang-orang macam tak ayo jagoan orang perabatan di depan umum mampu dewan berduanya apa ini tidak orang-orang 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 salah paham ini repot orang-orang di depan malah apa apa umum 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 nabi pantangan layak lu narajulun bimro ati apa ini elek ini orang-orang orang-orang yang ketemu dajjal bodoh ini roti ini roti ini terus umb ini terus nak kon kafir ini roti roti ini pengeran bocak atau ngaji tau ya jadi saya ulang lagi jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat terkenal tapi dalam hal yang kita tidak contoh kita harus ngiritik tapi jangan kebencian saya ulang lagi jangan karena kalau tidak ada yang ngiritik repot seperti tadi saya yang ketermaksa ngiritik wiriden mana ada orang soleh ngiritik wiriden tapi harus saya ingatkan sebagian pengiran itu sebetulnya ilang nafsunya dia ngajukan proposal kepada Allah gaya ini wiriden tapi sebenarnya itu dan adik ini senang Allah tenang dijak halal haram kan suka mereka 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 ketentuannya Allah malah kadang menik ini mengajikan halal haram yang penting yang penting itu mengajikan ibadah menarang mengajikan yang penting itu yang penting mengajikan yang penting jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang halim harus ngomong akhirnya kita proporsional tetap di bawah ilmu saya ulang lagi di bawah ilmu ini bersolat wapalannya wadah bareng takut rukuni sholat sakyai takut bersolat wiridah bergabar takut rukuni sholat mikir tak warah itu itu lah ada 14 yang hilang mikir mana bersolat wiridah ya jadi yang itu telulah itu menjadi kantum ini nampat sebagai paket cita jadi rukuk ema at tumak nina sujud eh yang satu ngitung tumak nina itu menjadi rukun sendiri maka ditambah 4 menjadi 17 ada ulama mengatakan 18 karena mewajibkan niatul kurud minas sholat jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat karena takutnya kalau tidak niat keluar dari sholat dia sampai kenalan sampai pikir assalamualaikum jadi nama ini sintan repot ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat karena karena ketika takbir niat masuk sholat karena kenapa yang bisa membedakan kalimat-kalimat toyibah dengan yang lain adalah niat coba kita kaget sama orang Allah Akbar merapi apa gimbali kita kaget apa-apa ya bilang Allah supaya membedakan kalimat Allah Akbar untuk kagum dengan sholat maka Allah Akbar di diniati begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan grup paham ya nah niat khawatir niat kenalan maka harus niat paham ya bueno